Intro Halo guys, gue Rizal Fiansa dari Refilms and welcome to RMU, Refilms Movie Universe Beberapa hari lalu, Marvel merilis poster para karakter di film Avengers Endgame nanti Uniknya, mereka merilis karakter-karakter yang hidup dan yang mati di Avengers Infinity War Karakter yang bertahan di Infinity War ditampilkan dengan gambar berwarna, sedangkan karakter yang mati ditampilkan dengan gambar hitam putih Dan ada juga beberapa karakter yang belum diketahui nasibnya di film Avengers Infinity War juga ada di poster ini, ada yang mati dan ada yang hidup Nah, setelah muncul poster karakter tersebut, banyak teori dan petunjuk tentang film tersebut yang bermunculan Gue akan mulai dari paling sederhana dulu Jika kita mengacu pada apa fungsi dari poster sebuah film Maka bisa dikatakan bahwa karakter-karakter yang mati di Avengers Infinity War akan muncul di film Avengers Endgame ini Tamu kita tidak tahu muncul dalam hal apa, bisa ketika ada adegan yang mengingat kejadian di Infinity War Atau muncul karena karakter-karakter tersebut akan hidup kembali Tidak ada yang pasti menihal tersebut Ini karena teori tersebut bertolak belakang dengan pernyataan dari Kevin Feige, produser dari Marvel Studios Dia mengatakan bahwa karakter yang mati di film Avengers Infinity War benar-benar mati Selanjutnya adalah Loki hidup lagi Tadi gue bilang ada kemungkinan bahwa karakter-karakter yang mati di Avengers Infinity War akan hidup lagi di film ini Namun itu tidak mungkin jika kita mengacu pada perkataan Kevin Feige Nah, di Infinity War Loki juga mati Namun ia mati bukan karena jentikan Thanos Melainkan ia mati karena dicekik oleh Thanos Nah, kenapa bisa gue bilang Loki ada kemungkinan hidup lagi? Itu karena kita tahu selama ini Loki merupakan orang yang penuh dengan tipu daya Ia juga pernah mati sebelumnya di film Thor Namun ternyata itu adalah kloningannya Ia juga sering menggunakan kloningannya di berbagai macam film Nah, di Infinity War Loki berusaha membunuh Thanos dengan cara menusukan pisau Namun ia gagal dan justru dibunuh oleh Thanos dengan cara dicekik Ini sangat gak masuk akal sih Karena kita tahu Loki dengan riwayatnya berusaha membunuh Thanos dengan hanya sebuah pisau Dan ini gak mungkin lah Thanos gak mungkin bisa dibunuh dengan cara semudah itu Jadi, menurut gue yang berusaha membunuh Thanos di Infinity War bukanlah Loki yang asli Melainkan kloningannya yang berusaha membunuh Thanos Sementara Loki bersembunyi di tempat yang lain Gimana menurut kalian? Di awal Infinity War kita disajikan adegan kapal Thanos yang menyerang kapal para penduduk Asgardian Di sana juga dikatakan bahwa separuh penduduk Asgardian tidak selamat Nah, jika separuh mati berarti separuhnya masih hidup dong Dari separuh yang mati tersebut, kita juga tidak melihat keberadaan Valkyrie Padahal Valkyrie merupakan salah satu karakter penting di Thor Agnarok Kita hanya disajikan penampilan dari Thor, Loki, Hulk, dan Heimdall Nah, selama ini banyak yang bertanya di mana keberadaan Valkyrie Dan kenapa ia tidak membantu melawan Thanos Dan apakah ia menjadi debu di akhir Infinity War Semua pertanyaan tersebut akhirnya terjawab Karena di salah satu poster karakter Avengers Endgame tersebut Ditampilkan sosok Valkyrie dengan gambar berwarna Yang artinya Valkyrie masih hidup Dan kemungkinan akan gabung dengan Avengers untuk melawan Thanos Nah, kalau begitu selama ini kemana Valkyrie? Kemungkinan besar ia disuruh Thor untuk menjaga setengah penduduk Asgardian yang selamat Untuk menjadi tempat aman Dan Thor berkorban dengan yang lainnya untuk melawan Thanos di kapal mereka Nah, di poster ini kita melihat karakter Paper Pots dan Wong Digambarkan dengan gambar berwarna item mereka masih hidup Kita akan membahas mengenai Paper Pots terlebih dahulu Dilihat dari poster tersebut, Paper Pots tidak ikut menjadi debu Dan kemungkinan akan gabung dengan Avengers di film Avengers Endgame nanti Dan akan menjadi rescue Sebelumnya, pemeran Paper Pots pernah memposting sebuah foto di media sosial Yang menampilkan ia sedang menggunakan armor seperti milik Iron Man Dan kemungkinan besar itu adalah armor dari rescue Di komik, Tony Stark membuat baju atau armor khusus untuk Paper Pots Dan Paper Pots pun menggunakannya dan menggunakan nama itu rescue Paper Pots sebelumnya juga pernah menggunakan armor milik Iron Man di Iron Man 3 Jadi, kemungkinan Paper Pots menjadi rescue adalah benar Selanjutnya adalah Wong Ia juga merupakan salah satu karakter yang selamat dari kejadian di Avengers Infinity War Itu bisa dilihat dari poster karakter Wong yang ditampilkan dengan gambar berwarna Yang artinya ia selamat Selama ini, banyak yang bertanya di mana Wong sebenarnya Apakah ia ikut menjadi debu atau tidak Keberadaan Wong terakhir kali adalah ketika pertarungan di New York selesai Ketika itu hanya tersisa Bruce dan Wong Wong pergi kembali ke kuil karena tidak ada yang menjaganya Sementara Bruce menelpon Steve dan pergi ke markas Avengers Setelah itu, kita sama sekali tidak ada yang melihatkan sosok Wong lagi Kita tidak tahu apakah ia menjadi debu atau tidak Nah, setelah kita lihat di poster karakter Avengers Endgame ini Maka dapat dikatakan bahwa Wong selamat dari kejadian di Infinity War Nah, kenapa yang ini gue pisahin sama yang tadi padahal pembahasannya sama Itu karena untuk kasus Happy Hogan ini gue sedikit bingung Karena di poster karakter Avengers Endgame ini Happy Hogan ditampilkan dengan gambar berwarna yang artinya ia masih hidup Dan disini gue ngebingung Beberapa bulan lalu, Marvel merilis trailer perdana dari film Spider-Man Far From Home Dan di salah satu scene tersebut ada sosok Happy Hogan Lalu ada sebuah teori yang mengatakan bahwa karakter yang mati di Avengers Infinity War Tidak benar-benar mati Melainkan mereka pindah dimensi ke dimensi Soul Stone Itu diperkuat dengan Spider-Man yang mati di Avengers Infinity War Namun, ia masih bisa melanjutkan petualangannya Dan di film tersebut juga ada Maria Hill dan Nick Fury Dan yang kita tahu, mereka mati ketika kita melihat tadi After credit scene film Avengers Infinity War Karena hal-hal itulah membuat teori ini sangat meyakinkan Selain itu, kita juga melihat di film ini Sahkan-sahkan kayak nggak pernah terjadi gitu Peristiwa di Infinity War Keadaan kayak damai-damai aja Padahal kan peristiwa tersebut sangat besar Padahal film ini dirilis setelah film Avengers Endgame nanti Nah, setelah kemunculan Happy Hogan di poster tersebut Gue jadi bingung Kalau emang benar karakter yang mati di Infinity War Masuk ke Soul Stone Kenapa Happy Hogan juga ada di sana? Dia kan selamat Kalau gitu, gimana dong caranya? Spider-Man bisa melanjutkan petualangannya Sementara ia mati di Avengers Infinity War I don't know Shuri terakhir kali terlihat ketika berusaha memisahkan Mind Stone dari Vision di Wakanda Namun, ketika proses tersebut berlangsung Ia diserang oleh salah satu anggota Black Order Dan akhirnya pingsan Setelah itu, kita tidak melihat lagi keberadaan Shuri Nah, di poster Avengers Endgame ini Kita melihat karakter Shuri digambarkan dengan gambar hitam putih Yang artinya, ia ikut menjadi debu Hal ini sekaligus mematahkan teori yang mengatakan bahwa Shuri selamat Dan akan menjadi ilmuwan penting bagi Avengers Bahkan, ada yang mengatakan bahwa Shuri lah yang membuat kostum Avengers berwarna putih Sekali lagi, Marvel membuat kita benar-benar terjebak dengan berbagai macam teori Nah, guys, itu adalah beberapa teori dan clue yang kita dapatkan mengenai film tersebut Setelah poster karakter dari Endgame tersebut dirilis Sekali lagi, film ini benar-benar bikin kita memutar otak Good job, Marvel Good job Oke, gue udah mau panjang kayak lebar Ngejelasin sana-sini Jadi, nggak ada salahnya Untuk melakukan waktu kalian Untuk mengklik subscribe Dan nyalakan bell-nya Agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari film Oke, sekian untuk Karine En Oleh Sebi Kreatif Terima kasih telah menonton!